Kecelakaan yang melibatkan satu sepeda motor, satu mobil sedan, dan bis yang terjadi di Jalan Raya Raja Mandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan 8 orang korban. Satu orang meninggal, sementara korban lainnya mengalami luka berat dan ringan. Satu orang pria bernama Bayu, 15, pengemudi sepeda motor, dinyatakan meninggal dunia. Tujuh orang lainnya mengalami luka berat dan luka ringan, kata Kabupaten Kumas Polda Jabar AKBP hari SP saat dihubungi Tribun Jabar, Sabtu, 17 Februari 2018. Berikut adalah daftar nama korban kecelakaan di Jalan Raya Raja Mandala. Satu, Bayu, 15, pengemudi sepeda motor jenis Vario Benomor Polisi D, 2854 ID, dinyatakan meninggal dunia. Dua, MEG, pengemudi kendaraan Toyota Laris yang mengalami luka berat. Tiga, Ananda Ayu Utami, 18, korban yang mengalami luka ringan dan menjadi penumpang mobil Toyota Yaris. Empat, Melaris Yani, 19, korban yang juga mengalami luka ringan yang menjadi penumpang Toyota Yaris. Lima, Rista, penumpang mobil Toyota Yaris yang mengalami luka ringan. Enam, Nanan, 36, penumpang bis POMGI yang mengalami luka ringan. Tujuh, Larasati, 36, penumpang bis POMGI yang mengalami luka ringan. Delapan, Dava Prastia berusia 1,3 tahun, penumpang dua POMGI yang mengalami luka ringan. Dikatakan hari, dari sejumlah korban yang menderita luka berat dan ringan itu ada yang dirujuk ke RSHS Kota Bandung. Pantauan Tribu Jabarit, di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS Kota Bandung, ada tiga orang pasien yang ditandu menuju ruang IGD. Hingga pukul 18.21 menit WIB, hanya ada tiga pasien yang tiba di RSHS Kota Bandung dan saat ini masih dalam penanganan pihak rumah sakit. Terima kasih telah menonton!